Halo, how you doing everyone? Still with me, Theo Welcome to Max Watch Channel Well, kali ini aku akan membahas salah satu jam andalan dari Jepang juga Biasanya aku membahas merek S yang udah cukup terkenal Well, kali ini saudaranya Belum lama waktu juga merilis line mereka dari Orient Star Kalian pasti udah tau brand ini ya Well, yang di dalam ini gak kalah menarik dari saudaranya Dan sebetulnya cukup most wanted juga Apa yang akan aku bahas di dalam ini? Well, stay tuned Well, oke The next review Still from Japan Nah, kalau sebelumnya aku tadi membahas beberapa brand Yang mungkin kalian udah tau Well, kali ini aku akan membahas dari saudaranya yang masih satu group ya Well, kalian pasti udah bisa duga kan Voila Orion Star Apa yang ada di dalam box Orion Star ini? Well, langsung aja ya Aku open Oke, this is the warranty card Dan Wah Semur-umur baru aku liat ini nih Model Orient Star Ngeluarin box dengan model plate kayak gini ya Oke, langsung aja aku unboxing disini Tadaa Wow Ini adalah Orion Star Diver yang baru ya Sebetulnya ini adalah pertama kali rilis Ini udah bukan termasuk versi yang baru lagi ya Tapi ternyata Orion memberi gambar bahwa Ada salah satu yang spesial disini Mungkin warna ijo-ijo sedikit lebih sedikit pelat ya Tapi gak telat-telat banget sih Ya mungkin umumnya orang bisa bilang Kalau yang ijo-ijo itu biasanya sebutannya Hulk 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 But no This is greennya jauh lebih Deep ya Lebih aku bilang lebih deep green dengan gradient ya Jadi pada bagian bawah ini sedikit lebih Gelap atau ke hitam Dan bagian atasnya lebih ke hijau muda Tapi kalau terkena bias atau pantulan sinar sih Sedikit sunburst ya Walaupun ini gak terlalu sunburst teksturnya Lebih mate Well overall ini keren sih Langsung aja aku open dulu ya disini Oke, let's see apa aja disini ya Wow, Orion Star Diverse 200 meter Automatic Dan disini dia terdapat indikator power reserve Yang kurang lebih sampai di 50 jam Well let's see Orion ini juga memiliki in-house movement ya Seperti Seiko Jadi dia udah memiliki movement sendiri Dan ini kurang lebih power reserve-nya Memiliki Indikator 50 jam kalau terisi penuh Nah, kacanya sendiri dia juga udah terbuat dari Sapphire Crystal Dan disini ada indikator date Nah, let's see Untuk bezelnya sih Masih belum dari Keramix ya Nah, cuman disini rotating bezelnya dia Sedikit lebih ringan ya Lebih sedikit lebih ringan dan lebih gampang diputar Oke Dan disini pada crownnya juga terdapat logo Orion Star Nah, pada bagian belakang sendiri Juga Gak ada embel-embel khusus Masih tetap Stick pada logo Orion Star disini Tanpa ada embel-embel logo khusus Diver or something Nah, untuk kacanya sendiri juga udah terbuat dari Sapphire dengan air coating Jadi menjadikan kacanya ini Bener-bener Clean and clear ya Jadi flat, clean Gak ada pantulan sama sekali Dan untuk movementnya sendiri Juga udah memiliki fitur hack and winding Jadi kalian Kalau mau mengisi power reserve-nya Cukup crownnya Setelah setting Crownnya bisa dimasukin lagi Namun sebelum dikunci Untuk screw down crown Kalian bisa memutar crown ini ke atas Sampai penunjuk Jarum power reserve-nya ini Mengarah pada Angka 50 Nah, ini artinya Power reserve kalian udah penuh Untuk 50 jam ke depan Setelah itu kalian bisa Tekan sambil diputar Untuk mengunci crownnya Vala Nah, Orion Star ini Juga memiliki Solid stainless steel ya Dengan brush finishing Dan rantainya sendiri Memiliki model oyster Dia memiliki Model Push clasp Dan Ada protector disini ya Dengan logo khas Orient star ya Oke, untuk modelnya Mungkin masih menggunakan Model yang sedikit Konservatif ya Dibanding Beberapa Seco Udah mengeluarkan Model yang baru Dan disini juga Terdapat Extension Oke Tapi gak cuman itu aja sih Orient Beritahu kita Kalau ini bakal Jadi special edition Karena Selain Miliki box khusus Box khusus ya Di Orient star ini Dia juga menyertakan Rubber Silikon Untuk Additional Orient star ini ya Jadi kalau kalian Mau plug and play Bisa langsung Diganti aja ya Dan disini juga terdapat Look hold Jadi memudahkan Kalian untuk Menggantinya ya Jadi tinggal Kalian Kalau misalkan Punya jarum Pentul Atau mungkin Sim card Ejector Or apa Buat anything Yang bisa buat Nusuk spring bar ini Kalian bisa langsung Tusuk aja Langsung ambil Spring bar nya Pindahin Untuk di Rubber strap ini Kalian bisa langsung Ganti Strap nya Langsung aja Well Ini sebetulnya Worth for money Banget ya Karena untuk Kondisi Seperti ini Solid piece Seperti ini Biasanya Kalau di Saudara nya Kalian udah Tau sendiri lah Harkanya Akan berkisar Di berapa Tapi Aku kasih bocoran Sedikit Ini Orient star ini Punya kode Kurang lebih Kodenya adalah REAU 0307E Nah dari model ini Kalian bisa cek Harganya Masih di bawah 2 digit Nah Seperti yang kalian tau Biasanya Kalau saudara nya Untuk kondisi Spek seperti ini Pasti harganya Udah Dimulai Dari 2 digit Tapi Untuk Orient star ini Sangat value For money Karena Harganya Masih Belum Menyampai 2 digit So Ini adalah Salah satu Jump diver Yang aku Rekomendasiin Buat Kalian ya Buat kalian Yang mungkin Lagi males Ngeluarin Budget Yang lumayan Tapi kalian Pengen memiliki Kualitas yang Oke Dengan Spesifikasi yang Oke Dengan Warna yang Sebetulnya Stunning juga ya Dan juga Special box Sedangkan additional Strap Kayak gini So Ini adalah Salah satu Piece Spesial Yang aku Rekomendasiin Buat kalian ya Orient star Diver Deep green Oke Nah sekarang Aku akan coba On hands ya Well Untuk Orient star ini Well Cukup solid ya Mungkin pada Bagian luck Dia keliatan Panjang ya Pada bagian luck Dia keliatan Panjang Tapi Dari segi Diameter Dia masih Kelihatan Pas ya Gak terlalu Besar Dan gak terlalu Kecil Jadi Buat kalian yang Punya Pergelangan Mid size Ini masih Oke Sih Buat kalian ya Oke Untuk Size Diameternya Sendiri Oke Langsung aja Aku ukur disini Tanpa crown Dia memiliki Diameter kurang lebih 41,35 Atau mungkin Kalau dibuletin Jadi 42 mm lah ya Nah mungkin Beda Kalau dengan Crown Disini Dia mungkin Bisa sampai 48 mm But it's Oke Dan untuk Luck-to-lucknya Ini Dia kurang lebih Punya Diameter 51,22 Cukup panjang sih Luck-to-lucknya Tapi Sebetulnya On-hands Fillnya Juga gak terlalu Wear big Dan untuk Ketebalannya Disini Orient Star Ini Memiliki Ketebalan Kurang lebih Ada di 14,33 Jadi Kalau dibuletin Mungkin Sekitar 15 mm Atau mungkin 1,5 cm Jadi Cukup Compact Sebenernya Ini On-hands Buat kalian Dan ini Adalah Salah satu Model Dari Orient Star Yang aku Rekomendasiin Buat kalian Oke Orient Star Diver Deep Green For you Oke Everyone Itu tadi ya Beberapa Barang Yang udah aku Bahas Buat kalian Dan aku yakin Di antara Beberapa yang Aku bahas tadi Pasti udah ada Yang kalian Incer Well Oh iya Untuk Kalian Yang suka Dengan video ini Jangan lupa Subscribe ya Like kalau suka Dislike kalau gak suka And then Jangan lupa Yang mau belanja Bisa langsung Kunjungin website kita Di jamtangan.com Dan kalian bisa Undo aplikasi juga Di jamtangan.com juga Kalian bisa belanja Via aplikasi juga Oke Sekian dulu Untuk Review kali ini See you on the next Video Bye Bye